Perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah, di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili pilpres dan pilek tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan pilpres 2014 dan pilpres 2019. Bersambung pengalaman yang telah berbakat. Dan erti prosesnya pada hal yang paling lupa. Jauh selamat datang kemudian. Jauh selamat datang bagus! Jauh selamat datang kemudian. Jauh selamat datang kemudian. Saya hanya bosan datang kemudian. Terima kasih.